Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Pantauan terakhir Ini stok vaksin kosong Maksudnya bukan vaksin corona Ini vaksin PMK Akibat stok vaksin PMK Yang saat ini pernah kosong Akhirnya pelaksanuan Vaksinasi penyakit mulut dan kuku Pado hewan ternak di Kabupaten Merangin Dihentikan nih Sementara Hmm Pantauan Kita tengok di pantauan Bang Jack Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku Pada hewan ternak di Kabupaten Merangin Dihentikan untuk sementara waktu Meski demikian Dinas Peternakan dan Perkebunan Setempat Masih terus melaksanakan pengawasan Serta pencegahan terhadap ternak warga Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin Agus Salim mengatakan Sejauh ini jumlah vaksin ternak yang diterima pihaknya Yakni 4.200 dosis Yang terdiri dari vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua Dari jumlah vaksin tersebut telah dilakukan di 10 kecamatan Sehingga stok vaksin di dinas tersebut mengalami kekosongan Agus menjelaskan belum dikirimnya vaksin dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini Karena rentang waktu pasca penyuntikan vaksin satu ke vaksin kedua adalah satu bulan Saat ini sudah tidak ada lagi Tinggal menunggu kedatangan vaksin ketiga dari provinsi Sembari menunggu kedatangan vaksin Kita sekarang sedang meng-entry Pelaporan ke pusat yang dilakukan secara Iksignas Yaitu informasi kesehatan hewan nasional Dari masing-masing peternak Sementara hingga kini Cakupan vaksin PMK di Merangin Tercatat baru sebanyak 4.122 ekor hewan ternak Yang telah dilakukan vaksinasi Antara lain di 27 desa dari 10 kecamatan Yang menjadi titik fokus pelaksanaan Riko Saputra, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!